Hai bahkan dalam Islam kucing juga memiliki kedudukan yang istimewa apalagi Rasulullah s.a.w. juga begitu menyayangi kucing umat muslim diajarkan untuk menyayangi dan mencintai mahluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya manusia melainkan juga terhadap hewan banyak orang menyayangi kucing bahkan memeliharanya di rumah hewan lucu berbulu yang memiliki karakteristik manja dan tingkahnya mengemaskan ini memang salah satu penyaraan favorit kucing telah membawur dengan manusia sejak sekitar 3500 tahun lalu dan menjadi teman dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam Islam kucing juga memiliki kedudukan yang istimewa apalagi Rasulullah s.a.w. juga begitu menyayanginya umat Islam diajarkan untuk menyayangi dan mencintai mahluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya manusia melainkan juga terhadap hewan seperti tertulis dalam sebuah hadis barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan misalnya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat inilah empat keutamaan memelihara kucing menurut Islam yang kesatu Allah akan memberikan rahmat pada umatnya pada hari kiamat yang senantiasa menyayangi hewan meskipun hewan tersebut adalah hewan sembeli jika hewan sembeli saja disayangi maka hewan peliharaan seperti kucing pun lebih utama untuk disayangi kedua memelihara kucing dan merawatnya dengan baik menyediakan makanan yang layak menjaga kesehatannya sama dengan pahala bersedekah dalam sebuah hadis direlayatkan banyak setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati jantung yang basah hidup akan mendapatkan pahala kebaikan seorang muslim yang menanam tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung manusia ataupun yang dilatang maka babinya sebagian sedekah hadis dibalak bukhari muslim yang ketiga diampuni dosa sebuah hadis menyerangkan seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan lalu wanita itu melepaskan sepatunya diikatnya dengan kerudu dan diambilnya air dari sumur keempat disayangi penghuni langit di dalam sebuah hadis yang sudah diribayatkan oleh Masri Rasulullah SAW bersabda orang yang penyayang maka akan juga disayangi oleh Allah sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi maka miscaya juga akan disayangi penghuni langit untuk itu dianjurkan untuk menyayangi dan mengisi hewan peniharaan dan diharang untuk menyakiti ataupun hiksanya itulah empat kehitamaan memenihara kucing menurut Islam Wallahu'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati